Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga sebagai bagian dari Universitas Erlangga yang masuk dalam empat besar universitas terbaik di Indonesia. Dikenal sebagai salah satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang prestisius di tingkat nasional dan internasional. Dengan visi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis berkelas dunia, inovatif, dan mandiri berdasarkan moral agama, berbagai capaian di bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat telah diraih. FEB UNER memiliki empat departemen, di mana seluruh program studinya telah terakreditasi nasional dan internasional. Mulai dari program sarjana S1, magister S2, dokter S3, dan profesi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga berkomitmen menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan untuk mewujudkan zona integritas berdasarkan kaedah Wilayah Bebas Korupsi atau WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani atau WBBM. Pembangunan zona integritas di wilayah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga dianggap sebagai role model, dengan kepemimpinan partisipatif dan kolaboratif dalam penegakan integritas serta pelayanan berkualitas. Dalam bekerja, FEB UNER senantiasa berpendoman pada FEB Share Value, yaitu bersinan-sinan dengan hati, khanes, accountable, transparent, dan innovative. Namun tidak hanya itu, FEB UNER juga terbuka terhadap masukan dan kritikan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Kritik merupakan driver bagi continuous involvement, sehingga berbagai masukan dan kritik tersebut menjadikan FEB UNER lebih baik dan senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan yang terus menerus. Efektivitas tata kelola telah dilakukan FEB UNER untuk meningkatkan layanan profesional kepada stakeholders, sehingga terbentuklah unit kerja baru dalam tata kelola FEB UNER. Di antaranya, P3M, Pusat Pendampingan Prestasi Mahasiswa, 3P, Pusat Penelitian dan Publikasi, PKRI, Pusat Kewirausahaan dan Relasi Industri, LPK, Lembaga Peningkatan Kompetensi, International Office, serta Optimalisasi Revenue Generating Unit. Perwujudan tersebut dilandasi dengan 6 area perubahan. Manajemen Perubahan Manajemen Perubahan berhasil melakukan beberapa reformasi dalam rangka peningkatan zona integritas dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga yang meliputi Pemendukan Tim ZI yang berlandaskan SKDK. Berikut agen perubahan reformasi birokrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga tahun 2021 dan 2022. Pembentukan Pakta Integritas dan disosialisasikan ke seluruh sivitas akademika FEP UNER. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi atau MONEV, Penunjukan Ruh Model dan Agen Perubahan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Penguatan tata laksana dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tata kelola birokrasi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur di FEP UNER. Terdapat sistem otomasi pembimbingan dan pengajaran atau SOPP yang digunakan untuk membantu operasional di FEP UNER. Di antaranya, pengaturan plotting mengajar untuk dosen FEP UNER terkait jadwal mengajar mata kuliah yang diampung, menghitung beban kerja dosen per semester terkait pengajaran. Selain itu, FEP UNER menggunakan sistem Cyber Campus yang digunakan untuk operasional administrasi, proses belajar dan mengajar. Di antaranya, pengaturan mata kuliah yang ditawarkan pada semester berjalan, pengaturan jadwal dan pengisian kartu rencara studi atau KRS, pengaturan dosen pengampu mata kuliah beserta penang jawab mata kuliah, membuat daftar hadir maupun laporan kehadiran, pengisian nilai UTS dan UAS, pencetakan kartu hasil studi, Pendataan Sistem Manajemen SDM Dalam pendataan Sistem Manajemen SDM yang unggul, diwujudkan dalam perilaku yang senantiasa dilandasi moralitas, kepemimpinan yang kuat, serta partisipatif kolaboratif semua elemen FEB UNER yang bersinergi dengan hati, sehingga memiliki kinerja yang optimal dalam mencapai tujuan strategis. Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Akuntabilitas Pengelolaan Akuntabilitas dilakukan melalui adanya ketertutan pimpinan dalam penyusunan, penetapan, dan pemantauan capaian kinerja yang dilakukan setiap bulan. Kinerja seluruh elemen di FEB UNER dapat senantiasa dimonitor dan dievaluasi secara periodik, sehingga target-target kinerja dengan indikator smart yang ditetapkan dapat tercapai. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas dilakukan melalui adanya kapasiti bulking, rupa FEB UNER share value, berbagai pelatihan dan workshop secara perkala. Hal ini untuk mewujudkan penguatan insan-insan dengan karakter hebat dalam koridor excellent mid-morality. Penguatan pengawasan Pengawasan adalah hal yang krusial dalam aspek manajerial. Efektivitas kegiatan harus dapat terpantau dan terukur sebagai sarana evaluasi program untuk langkah strategis berikutnya. FEB UNER telah banyak mendapatkan penghargaan dalam berbagai audit untuk tata laksana. Demikian juga dalam hal pengawasan untuk pengaduan keluhan, gratifikasi, nisul blowing, dan benturan kepentingan telah disiapkan media sosialisasi, media hotline pengaduan, pembentukan tim, perumusan SOP, pendokumentasian, serta penanggulangannya. Peningkatan kualitas pelayanan publik Dalam meningkatkan budaya pelayanan terima, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi satu keharusan. Standar pelayanan telah dimaklumatkan dan dipublikasikan kepada sifitas akademika dan para stakeholders. Budaya pelayanan terima telah meliputi peningkatan kompetensi, inovasi pelayanan, unit layanan terpadu, dan terintegrasi. Pengelolaan unit layanan dan pengaduan, serta survei kepuasan yang merupakan feedback baik bagi kontinus improvement Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Informasi disampaikan dalam berbagai kanal, website, media sosial, dengan menyesuaikan kebutuhan pengguna layanan. FEB UNER, Tolak koreksi FEB UNER Tolak pedagasi Zona integritas Kami siap! FEB UNER, mendukung sepenuhnya zona integritas di wilayah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Terima kasih. Terima kasih. Pergi.